wuih wuih wah sama seperti yang hitam ya di depannya ada Halo sahabat Daikaster Indonesia selamat datang lagi di channel Garasi C9 masih bareng saya Jargus pada episode sebelumnya kita udah sama-sama mengunboxing paket yang datang dari hasil PO di Licius Daikaster isinya itu Mini GT Mini GT dan beberapa episode sebelumnya itu kita udah mereview bareng-bareng Honda Civic dan juga Lamborghini Aventador yang Black yang Liberty Walk sekarang kita akan mereview yang ini LB Walk Lamborghini Aventador Light Blue Oke teman-teman saya udah sangat excited banget untuk ngebuka paket ini kenapa karena paket ini ini adalah Lamborghini Aventador yang kedua yang saya punya yang sebelumnya warna hitam yang ini adalah yang warna light blue saya penasaran warna light bluenya itu seperti apa udah gitu kalau dilihat di sini tuh ada dekal-dekal yang lebih detail daripada yang hitam jadi langsung aja kita unboxing baik teman-teman ini dia itemnya bagian depan ada tulisan 57 Liberty Walk lb works Lamborghini Aventador light blue ada logo lb disini kemudian logo Mini GT dan ini ada waduh matahari gini ya motif Jepang gitu juga menyebar ke seluruh boxnya nyambung gitu nah kemudian di bagian sini hanya ada Mini GT dan TSM model dan bagian sini kosong bagian atas cuma ada nomor 57 di bagian bawah seperti biasa ini ada warning yang menjelaskan bahwa ini adalah collectors model ya dan ini bukan mainan kemudian di bagian belakangnya ada logo dari Lamborghini yang menandakannya adalah official license produk dari Lamborghini dan juga silahkan berkunjung ke sini untuk dapat info-info tentang Mini GT Oke langsung aja kita buka plastiknya itu ngetat banget gitu di boxnya gitu beda dengan apa Tomica premium gitu yang masih ada longgar-longgarnya ini sangat-sangat ketat gitu jadi gini aja bukannya nah gitu ya Oke seperti biasa mukanya adalah begini biar boxnya enggak rusak woi wah sama seperti yang hitam ya di depannya ada putih-putih gitu ya mungkin untuk melindungi ini supaya tidak lecet tuh mulai ke atan tuh woi biru-biru tuh wih temen-temen ini jadi ibaratnya itu kayak kita baru datang mobil aslinya terus ini baru keluar dari kontainer waduh saya ngebayangin ini gitu jadi kita semangat waduh lihat ya jangan dipegang belakangnya kita pegang sini waduh jangan dipegang di wingsnya biar wah detailnya itu bikin gemes gitu ya mantep temen-temen oke yang pertama di bagian depan uh bagian kaca depannya ini ada lb performance kemudian ini ada detail dikasih sekitar kaca depan tuh dikasih eh ornamen warna hitam dan juga wipernya ada dua dan ini warna warna hitam dan ini di bagian kap mesinnya ada ditambahin ornamen hitam juga Wow ya ini ada dekal sedikit di sini uh dan ini lampunya tidak cuman cek polos aja tapi juga dikasih aksen warna putih di dalam ini kayak LED running light nya gitu ya DRL nya gitu ya dan kemudian ini Wow logo banteng ngamuk gitu ya kuninya besar sekali ya bagian grillnya ini besar sekali dan ini dikasih detail sampai ke biru-biru sini dan ini bagian front lip ini ada sedikit cat yang terkelupas ya ini kelihatan banget ada cat yang terkelupas bagian kanan ini uh ini ada titik-titik buat ini ya body kitnya ya waduh relaknya seperti ini proporsional saya suka banget sama mini GT karena pelaknya itu proporsional ini bisa bergerak lancar ya ini juga di bagian samping ini ada dekalnya memanjang dan ditambah dengan logo Jepang dan ada logo matahari bersinar ya ini kemudian pintunya tidak bisa dibuka dan spionnya di cat warna bodi tapi ini adalah sama seperti model mini GT yang lain ada karet lalu di bagian jendela samping ini terbuat dari Mika dan ini semuanya Mika semua dari ujung sini sampai ujung sini ya ini ya temen-temen ini Aduh saya juga kaget ini begitu melihat detailnya ini ya ampun ya ya ampun ini kan buat ini apa pendingin air biar masuk gitu untuk krediator ya dan itu di kasih detail juga ya tuh jadi bagian dalamnya hitam tapi bagian sebelah sini ada tetap dikasih warna biru gitu dia memperhatikan detail sekali gitu nah ini luarnya juga dikasih warna hitam side skirtnya juga ini nyambung dari depan front lip ini ini mungkin memang desainnya mobil seperti ini ya waduh terus ini dikasih dekal-dekal yang gini juga oleh mini GT dan ini kecil-kecil saya nggak bisa baca tapi tulisannya nggak pecah ini ini nggak bisa dibaca aja oleh mata saya mungkin mata saya plus tapi ya ini detailnya ada itu dan sampai di bagian sini itu juga dikasih warna hitam tidak dikasih warna bodi dan ini panel bodykit dari LBW ini sangat diperhatikan juga detailnya oleh mini GT sehingga sampai kebelahan bodi kitnya ini juga diperhatiin lanjut ke bagian ban belakang ban belakang juga masih terlihat proporsional dan ini namun saya jadi keren karena bodi kitnya seperti ini kita ke belakang dulu ini ada spoiler yang amat sangat besar keluar dari bagian belakang sini ini lampunya coba kita lihat ini dari Mika tidak dari metal seperti bodinya ini kemudian ini waduh grill belakangnya juga dikasih warna hitam dan ada detail seperti lubang-lubang ya walaupun tidak berlubang kemudian kenal pot ada empat di tengah-tengah di ini detail dari dekalnya juga diperhatikan uh plat nomornya dipertiwok dan di bagian spoilernya ini enggak di sini polos ya polos bagian atas juga polos tapi di bagian samping ini ada dekal yang logo matahari itu ke atas dulu uh sayang banget ini enggak kelihatan di kamera tapi ini kelihatan ada roll bar nya ya bukan roll bar ini apa ya kayak strut bar strut bar kemudian itu ada detail detail mesinnya ini di dalam walaupun ini enggak bisa dibuka panelnya tapi kelihatan dari sini dan tadi juga kalau kita lihat di sini ada yang setir kanannya bagian samping sebelah kiri mirip dengan bagian sebelah kanan Wow ini kenapa bannya begini waduh apa yang gini banyak nah ini dia nih temen-temen jangan-jangan ini masih kena skandal yang kemarin made in Bangladesh eh bener temen-temen made in Bangladesh wah pantesan ya jadi ada aduh ini bisa dibenerin nggak ya kita coba lurus-lurusin dulu wow bisa temen-temen untung aja cuman kepletot cuman kepletot sedikit dibenerin lagi bisa 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 ya ini kelihatan banget sih ya sayang ini Aduh ini cat terkelupas sih kalau saya lihat ini cat terkelupas ini bukan walaupun tadi sudah dikasih putih-putih ya di depan sini di babelnya mungkin biar nggak lecet gitu tapi ternyata malah lecet mungkin bagian bawahnya wih duh pasti dong ini dari besi tuh ya temen-temen ini ini saking detailnya Mini GT itu dibedakan ke lebar dari si band ya ban belakang lebih lebar daripada band depan ini made in Bangladesh wow Bangladesh buat yang made in Indonesia gitu loh biar kita tuh seneng gitu kan kalau nanti ada di Indonesia kan minimal harganya mungkin bisa lebih murah kali dan juga ya orang Indonesia dapet pertama kali lah daripada di dunia gitu ya eh jangan deh nanti keluar yang versi unrefet oh ini kan nggak ada refetnya jadi aman nah gitu temen-temen overall saya seneng banget deh sama model ini gemes nih ngeliat mobil yang detail-detail begini ya terima kasih temen-temen itu dia video kali ini review kita tentang Lamborghini Aventador yang light blue jangan lupa klik like jika menyukai video ini komentar di bawah kamu lebih suka yang hitam atau yang biru jangan lupa juga klik subscribe dan loncengnya dipencet karena apa karena kita masih ada yang ini yang belum kita unboxing ya masih ada yang ini yang belum kita unboxing juga dan masih ada juga yang saya sangat penasaran sekali sebetulnya ini wow ini Honda NSX ya jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya terima kasih sudah menonton dan bye bye selamat menikmati selamat menikmati